Intro Oke guys, balik lagi di Sender TV Kali ini Sender TV akan mengadakan informasi dari dalam negeri Ya, viral fakta dibalik rencana ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur Ya, lokasi ibu kota baru negara Republik Indonesia diputuskan di Provinsi Kalimantan Timur Hal itu disebut disampaikan oleh Menteri ATR Sofian Jalil saat ditemui Kemenko Perekonomian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Sebelumnya diketahui ada dua calon terakhir lokasi ibu kota yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah Nama Kalimantan Timur sendiri Sender disebutkan dalam beberapa waktu terakhir menyisihkan Kalimantan Tengah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bambang Brojonegoro mengatakan calon ibu kota negara harus berada di tengah-tengah Lokasinya di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi Menteri ATR Sofian Jalil menyatakan ibu kota jadinya dipindah ke Kalimantan Timur dari TKI Jakarta Dia bilang lahan seluas 3.000 hektare telah disiapkan untuk membangun tahap pertama Sementara luas keseluruhan 200.000 sampai 300.000 hektare Sofian mengatakan akan ada sekitar 3.000 hektare lahan yang akan pertama kali digarap pemerintah di daerah ibu kota baru Tanah itu akan dikunci pemerintah lalu akan langsung membangun kantor presiden Totalnya ibu kota baru direncanakan memiliki luas sekitar 200.000 sampai 300.000 hektare Di dalamnya akan dibangun juga banyak taman kota Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara masih menunggu beberapa kajian lagi Jokowi bilang pemerintah akan mengumumkan segera setelah hasil beberapa kajian yang dimaksud telah selesai Sebab sampai saat ini Jokowi mengaku belum menerima beberapa hasil kajian mengenai pemindahan ibu kota tersebut Ya oke guys itu tadi informasi terkini dari Sender TV Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV See you next time, bye Bye